Seekor Putri Duyung mendekati sekelompok bajak laut. Dengan kecantikannya ia dapat membuat pria itu terpesona. Ia mulai merayunya. Tanpa pria itu sadari bahaya akan mengancamnya. Tiba-tiba teman-temannya memperingatkannya. Agar tidak terpengaruh oleh Putri Duyung itu. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Putri Duyung itu bernyanyi. Ternyata nyanyian tersebut adalah kode untuk memanggil Putri Duyung lain. Satu persatu Putri Duyung itu mulai muncul ke permukaan. Mereka berkumpul dan mendekati para bajak laut. Pria itu semakin terpesona oleh nyanyian si Putri Duyung. Namun ketika ia membuka mata, Putri Duyung itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Putri Duyung itu berusaha menyerang pria itu. Namun pria itu berhasil memukul Duyung itu. Kawanan Putri Duyung itu merusak perahu dari bawah laut. Kemudian mulai berburu para bajak laut yang berada di atasnya. Keadaan menjadi sangat kacau. Kemudian sang kapten bajak laut menggunakan api. Menggiring para Duyung ke pinggir laut. Melihat korban masih terus berjatuhan. Jack separoh naik ke atas untuk meledakan lampu menara. Dan membuat para Duyung kabur.